Halo sahabat iPro, ketemu lagi dengan saya Kevin di Channel iProperty Studio ini. Di video part 1, sudah saya review mengenai lokasi fasilitas-fasilitas di luar dan dalam kawasan Rainbow Spring Kondo Villa ini. Nah sekarang di video part 2 ini, saya akan mereview show unit yang ada di Rainbow Spring Kondo Villa ini. Bagi sahabat iPro yang masih belum nonton di video part 1, bisa lihat link yang ada di bawah deskripsi ini. So stay tune, nasaran kan? Ayo ikut saya. Jangan lupa like, share, komen, klik subscribe, dan bell untuk mendapatkan video yang terupdate di channel ini secara gratis. Sahabat iPro, di Rainbow Spring Kondo Villa ini berada di atas lahan sekitar 4 hektare lebih, yang dibangun oleh Sumarekonserbong, membagi menjadi 3 area, yaitu area blue, green, dan orange. Dengan total ada 37 blok atau tower. Masing-masing tower hanya 5 lantai. Setiap lantai hanya memiliki 4 unit hunian saja. Jadi, 1 tower cuma ada 20 unit hunian. Dengan 1 dedikasi parking lot. Sangat private. Karena setiap unit tidak berdampingan. Ada juga 1 lift dan tangga di tiap tower atau blok. Yang membuat unit-hunian ini sangat spesial. Karena masing-masing unit semua berada di posisi home. Sudah pasti pencahayaan yang alami. Dan skikulasi udala yang lancar. Membuat semua hunian akan selalu sehat. Unit yang ada di Rainbow Spring Kondo Villa ini terdapat beberapa tipe unit. Salah satunya adalah tipe 141 dengan luas 125 meter semi-gross. Dengan desain yang sangat efisien dan private. Tentu juga dikeliling oleh farisitas-farisitas di dalam kawasan ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita ngintip ke show unitnya. Seperti yang bisa kita lihat, di area bawah ini menuju unit hunian. Di sisi kiri dan kanan adalah area parking. Sekarang kita menuju ke lift. Harus memakai akses card untuk membuka pintu ini. Dan juga liftnya juga memakai akses card. Jadi, sangat terjamin privasinya. Kolidor taul ini untuk mengakses masing-masing unit. Terdapat kaca di dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan yang sangat lebar. Memudahkan cahaya yang masuk untuk menerangkan kolidor ini. Terdapat juga tangga darurat untuk emergensi. Setelah menginjak kaki di show unit ini. Di sisi kanan, terdapat kitchen area. Luas 6 meter. Dimensi 2 x 3 meter. Terima kasih telah menonton. Di backspress, ada juga jendela kecil. Biar kitchen area ini bisa mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Selangkah menuju ke service area. Luasnya 12 meter. Dimensi 6 x 2. Di sini bisa difungsikan untuk cuci dan jemur pakaian. Terima kasih telah menonton. 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 Di sisi kiri pintu masuk, terdapat living area. Luasnya 9 meter. Dimensi 3 x 3 meter. Dengan jendela yang sangat lebar dan besar, memungkinkan cahaya dan udara masuk secara maksimal dan alami Jadi bisa dikatakan sangat hemat Di belakang living area, terkoneksi dengan diving area Terdapat jendela yang lebar, untuk pencahayaan yang baik juga Terima kasih telah menonton Di kamar standar 1 ini, yang telah difungsikan menjadi ruang kerja Maupun untuk bisa dijadikan ruang online school untuk anak kita Di jaman pandemi ini Luasnya 9 meter, dimensi 3x3 meter Pencahayaan yang sangat baik dan udara yang sangat alami bisa masuk di jendela lebar ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamar mandi ini, luasnya 4 meter, dimensi 2x2 Dengan pencahaya yang terang, cukup luas digunakan oleh anak yang ada di kamar standar masing-masing Terima kasih telah menonton! Kamar standar 2 ini, luasnya 9 meter, dimensi 3x3 meter Dengan tata ruang yang sangat fungsional Memberikan kita ruang gerak yang lebih leluasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamar standar 3 ini, luasnya sama dengan kamar standar yang lain Dapat juga pencahaya yang baik dan simulasi udara yang alami lewat jendela lebar ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Master Bedroom ini, luasnya sekitar 27 meter, dimensi 4,5x6 meter Terima kasih telah menonton! cukup luas untuk area mandi dan dilengkapi juga wash table closet maupun shower dengan pencahayaan yang maksimal di jendela kecil ini di sisi kanan kamar ini di fungsikan untuk lemari pakaian maupun meja rias dengan desain yang sangat efisien memberi ruang yang luas untuk bebas bergerak dan lebih leluasa karena unit ini adalah hub maka terdapat dua sisi jendela untuk penerangan dan ventilasi udara yang baik sangat hemat listrik jadi hidup jauh lebih sehat cukup nyaman untuk menonton video favorit kita dengan jarak yang aman diantara TV dan ranjang kali ini saya mau mengintip area balkon dan melihat-lihat view yang ada di luar betapa indahnya penghijauan yang ada di mana-mana konton villa ini bisa membuat hidup kita jauh lebih berkualitas dan jauh lebih sehat karena psikulasi udara yang sangat alami dan pencahayaan yang sangat maksimal lewat cahaya yang alami juga jangan lupa like, share, komen, klik subscribe, dan bell untuk mendapatkan video yang terupdate di channel ini secara gratis harga unit pun yang ini sekitar 2,1 miliaran jika anda berguna bisa hubungi saya di layar ini atau di kolom deskripsi di bawah ini sekian review dari saya di rainbow spring kondofila tipe unit 141 buas 125 meter semi-gross kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi 2 plus 1 di Gading Serbong, Tanggerang Selatan sampai ketemu di video berikutnya saya Kevin di iProperty Studio selamat menikmati